Kita ke Kuburaya, Pemirsa, Satpol PP Kabupaten Kuburaya mengancam akan mengangkut kursi meja, warung kopi, kafe, warung makan, atau restoran lainnya. Jika masih ada pelaku usaha yang membandel untuk membuka usahanya. Ancaman itu dilayangkan menyusul surat edaran Bupati Kuburaya yang meminta para pelaku usaha untuk menutup sementara usahanya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Bupati Kuburaya mengaku telah memberikan himbawan dan surat edaran terkait penutupan sementara tempat usaha, warung kopi, kafe, warung makan, atau restoran kepada para pemilik usaha. Jika setelah diberitahu masih ada pelaku usaha yang membandel, membuka usahanya, maka Satpol PP pun mengancam akan menindak tegas dengan mengangkut meja, kursi tempat usaha tersebut ke markas Satpol PP. Dalam hal ini kalau kita peringatkan suruh pulang, artinya ingatan itu ingatan terakhir. Apabila besok ada lagi mereka ngumpul, ya kita angkut. Kita kumpulkan mungkin dan dikasih wajangan atau bagaimana untuk bahwa kasus ini memang sangat berbahaya. Kita juga satisfasi dalam hal penanganan kasus corona ini. Jadi agar masyarakat membantu kita lah, pemerintah, dalam hal seperti ini. Nanti kita angkut, kursinya kita angkut. Karena komitmen dari pimpinan seperti itu. Kalau mandel-mandel, maksudnya kursi-kursi kita ambil. Sebelah kantor, kalau mereka ambil di kantor. Sebelumnya diberitakan bahwa Bupati Kuburaya Muda Mahindrawan telah mengeluarkan surat edaran kepada para pelaku usaha warung kopi, kafe, warung makan, atau restoran untuk menutup sementara tempat usahanya. Demi mencegah penyebaran virus corona di Kuburaya dalam penerapan social distancing. Para pelaku usaha diminta tutup mulai tanggal 25 sampai 26 Maret hingga 5 April mendatang. Bagi para pelaku usaha yang patuh, PMK pun menjanjikan keringanan pajak. Septa PONTP memberi tekan.